Intro Hai semua selamat datang di channel baca saham Pada video ini kita akan membahas satu topik dengan judul Nabung saham untuk pensiun dini Bonus ini hasilnya jika beli 14 saham high dividend Sejak tahun 2014 atau 10 tahun yang lalu Tapi seperti biasa semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi Ingat kerugian kamu tanggung sendiri ya Video ini merupakan contoh nyata dari video yang sudah pernah saya buat sebelumnya Nantinya saya akan menampilkan 14 nama saham besar yang masuk pada kategori high dividend Saya akan membandingkan bagaimana perkembangan dividend per share selama 10 tahun terakhir Jika dibandingkan dengan harga sahamnya Kamu mungkin tidak akan menyangka beberapa saham blue chip Ternyata menawarkan dividend yang menarik dalam jangka panjang Apabila kamu merupakan investor jangka panjang yang fokus kepada dividend investing Mungkin video ini bisa sangat membantu Tapi sebelumnya silahkan simak dulu video seperti thumbnail di bawah ini Agar pemahaman kita sama dan kamu tidak gagal paham Semoga videonya bisa memberikan manfaat dan pemahaman baru kepada kamu Ada 2 komentar dari subscriber yang menarik untuk dibahas lebih lanjut Yang pertama, ada yang bertanya seperti ini Apakah perhitungannya realistis? Mohon infonya, takutnya semakin besar perusahaan, growthnya makin turun karena sudah besar Dan komentar kedua, maksud videonya baik tapi menurut saya agak misleading Kenapa? Di dunia saham tidak ada yang pasti dan bla 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 Bukan apa-apa, saya takut orang-orang langsung percaya dengan konten kurang tajam anda Kemudian lengah dan percaya Ujung-ujungnya 20 tahun lagi ternyata tidak seperti yang dibayangkan Nah jawaban saya seperti ini Terima kasih atas insightnya Saya hanya menyampaikan berdasarkan historical data saja Bukan dari opini pribadi Bebas apakah mau ikut atau tidak Karena duitnya duit kamu sendiri dan bukan duit saya pribadi Sekarang mari kita bahas untuk 2 komentar tersebut Berdasarkan fakta dan proyeksi yang ada Apakah perusahaan yang saat ini kita lihat sudah besar? Kedepannya sulit untuk menjadi besar lagi? Nah ini merupakan fakta yang bisa teman-teman lihat Berdasarkan data laporan keuangan bank mandiri tahun 2003 Yang disajikan dalam miliar Teman-teman bisa lihat disini Di tahun 2023 Laba BMRI hanya 4,5 triliun rupiah Dan tentu saja teman-teman sudah tahu Berdasarkan data laporan keuangan per tahun 2023 Laba bank mandiri berada di angka 55,1 triliun rupiah Atau tumbuh sekitar 33,7% dibanding tahun sebelumnya Nah jika teman-teman lihat disini Dalam jangka panjang Berdasarkan perbandingan pertumbuhan laba dalam 21 tahun terakhir Yaitu sejak tahun 2003 hingga 2023 Laba bank mandiri naik dari 4,5 triliun Menjadi 55,1 triliun rupiah Jika saat ini kamu lagi di tahun 2003 Dan melihat laba bank mandiri sebesar 4,5 triliun Seperti tampilan berikut ini Tentu kita akan mengatakan Rasanya tidak mungkin Laba perusahaan ini bisa naik 10 kali lipat Dalam jangka panjang Masa perusahaan laba 4,5 triliun Diproyeksikan labanya naik menjadi 45 triliun Yang benar saja Tapi pada kenyataannya seperti apa Hal ngaur yang orang melihat di tahun 2003 Menjadi nyata di tahun 2023 Bahkan kenaikan BMRI Lebih dari 10 kali lipat Dengan laba 55 triliun rupiah Mungkin saja orang ngaur yang membeli saham BMRI Di tahun 2003 Baru akan percaya di tahun 2023 Saat banyak orang logis yang melihat fakta yang ada Tentu kamu sudah melihat fakta yang saya tampilkan ini Dimana laba bank mandiri Naik dari 4,5 triliun Menjadi 55,1 triliun rupiah Mungkin jika kita lihat data ini di tahun 2023 Rasanya menjadi biasa saja Tapi bagaimana Jika di tahun 2003 Ada yang memproyeksikan bahwa di masa depan Laba bank mandiri akan naik 10 kali lipat Apakah orang tersebut Bisa dipercaya di tahun 2003 Dan bagaimana kondisinya saat ini Memang benar Semakin panjang durasi waktu yang digunakan Growth seharusnya menjadi lebih rendah Karena kemungkinan pertumbuhan menjadi lebih sulit Itu artinya dari sisi nominal Akan mengalami pertumbuhan yang jauh lebih besar Sehingga membutuhkan usaha yang lebih besar juga Tapi ingat Sulit bukan berarti tidak mungkin Misal Dalam jangka pendek Menghasilkan growth 15% itu sangat mudah Tapi dalam jangka panjang Menjadi lebih sulit Dan saya setuju dengan hal ini Meski begitu Ingatlah bahwa persepsi kita di masa sekarang Di tahun 2023 Merupakan persepsi masa depan Orang yang dulu sudah mengenal pasar modal Di tahun 2003 Jadi Yang saya mau katakan adalah Kita jangan mengkotak-kotakan Situasi yang kita lihat saat ini Di masa depan Begitu juga dengan situasi di masa lalu Dengan saat ini Setiap masa Ada momentumnya masing-masing Kita tidak tahu di masa depan Akan terjadi seperti apa Mungkin saja Labannya bisa naik berkali lipat Tapi ada kemungkinan juga Labannya turun cukup dalam Ini merupakan Perbandingannya dengan Proyeksi jangka pendek Proyeksi pertumbuhan laba Bank Mandiri Untuk tahun 2023 Sudah pernah saya buat Di tahun 2020 Yang ditulis di e-book Strategi Namung Saham Nah di tahun 2020 Saya proyeksikan Di tahun 2023 Kira-kira dengan pertumbuhan laba 15% secara konstan Laba Bank Mandiri Akan menjadi 26 triliun rupiah Tapi kenyataannya seperti apa Seperti yang teman-teman tahu Di tahun 2023 Ternyata laba Bank Mandiri Naik menjadi 55 triliun rupiah Itu artinya Proyeksi yang saya buat 3 tahun lalu Meleset Karena menjadi Lebih rendah Padahal kenyataannya Laba BMRI Naik mencapai 55 triliun rupiah Nah apabila kamu ingin Mempelajari lebih lanjut Terkait pembahasan Yang saya buat Di tahun 2020 Di e-book Strategi Namung Saham Kamu bisa membeli e-book ini Pada nomor Di akhir video ini Dalam jangka pendek Sekitar 3 tahun Dari tahun 2020 Ke tahun 2023 Kamu bisa lihat Bahwa proyeksi Yang saya buat Untuk growth laba BMRI Sebesar 15% Itu meleset Karena ternyata Growth labanya Lebih besar Dari 15% Saya proyeksikan Laba BMRI 26 triliun Di tahun 2023 Tapi nyatanya Tumbuh menjadi 55 triliun Alias naik 2 kali lipat Tapi pertanyaannya Jika saya proyeksikan Laba BMRI Dengan kenaikan 15% Setiap tahun Untuk tahun 2020 Ke tahun 2034 Apakah masih realistis Ataukah itu merupakan Hal yang ngangur Nah kita bisa lihat disini Ini juga masih merupakan Pembahasan yang saya buat Di e-book Strategi Namung Saham Yang ditulis Di tahun 2020 Hingga tahun 2021 Dengan menggunakan Proyeksi growth 15% Berarti diasumsikan Pada tahun 2034 Dengan asumsi growth Yang konstan BMRI akan mencetak Laba di atas 100 triliun rupiah Pertanyaannya Apakah hal ini mungkin? Nah seperti tadi Kita sudah bahas Di tahun 2003 Laba mandiri Hanya 4 triliun rupiah Saja Untuk memproyeksikan Laba tersebut Naik 10 kali lipat Dalam waktu 21 tahun ke depan Rasanya Itu merupakan Hal yang mustahil Sama seperti Kondisi pada hari ini Di tahun 2023 Apakah dengan Laba 55 triliun Kita bisa percaya Bahwa dalam Beberapa waktu ke depan Laba mandiri ini Akan naik 1 kali lipat Sehingga menjadi 100 triliun rupiah Apakah hal itu mungkin? Tidak ada yang tahu Bisa saja iya Bisa juga tidak Sekarang mari kita simak Permandingan simulasi Growth konstan Dan realita Yang terjadi Untuk laba BMRI Dalam 21 tahun terakhir Nah ini merupakan Proyeksi yang kita buat Misalnya Kita berada di tahun 2003 Dengan laba 4,5 triliun Jika kita menggunakan Growth konstan Sebesar 15% Setiap tahunnya Maka di tahun 2023 Proyeksi laba BMRI Akan menjadi 74,9 triliun rupiah Bagaimana realitanya? Dengan laba realita Di tahun 2023 Sekitar 50-an triliun Itu artinya Sebenarnya Growth laba BMRI Hanya sebesar 13,2% Apabila kita tarik mundur Sejak tahun 2003 Sampai tahun 2023 Nah itu artinya Terdapat selisih Dengan nominal Yang tidak terlalu besar Dalam jangka panjang 21 tahun misalnya Growth mandiri Memang tidak 15% Tapi hanya sekitar 13,2% saja Meskipun begitu Selisih growth proyeksi Dan realita Sebenarnya Tidak berbeda Terlalu jauh Tapi kembali lagi Kamu ada di posisi mana Saat melihat ini? Apakah di masa sekarang Atau di masa lalu? Jika kamu melihat di masa lalu Mungkin akan terasa Sangat mustahil Untuk mengalami Peningkatan laba Yang sangat signifikan Tapi apabila Kamu melihat hal ini Di masa sekarang Mungkin kamu melihat Untuk proyeksi Dalam waktu 21 tahun yang lalu Rasanya menjadi Masuk akal Itu merupakan Perbedaan persepsi Dari sudut pandang Kamu melihat hal ini Kesimpulannya Yang pertama Dividend yang dibagi Berasal dari laba Jadi Jika berharap Dividend lebih besar Atau bisa Dividend investing Berarti kamu harus Berharap Perusahaan hasilkan Laba lebih banyak Kedua Pertumbuhan laba Memang tidak konstan Setiap tahun Tapi apabila kita Mengambil data Berdasarkan historical Proyeksinya menjadi Sedikit akurat Yang ketiga Jika saat ini Kita melihat laba Perusahaan besar 21 tahun yang lalu Kita akan mengatakan Laba tersebut kecil Tapi mereka yang hidup 21 tahun yang lalu Dan mendengar Proyeksi laba 21 tahun ke depan Akan banyak yang berpikir Hal itu tidak masuk akal Dan yang keempat Tidak ada yang bisa Menebak masa depan Yang bisa kita lakukan Hanya proyeksi Apakah proyeksi itu tepat Tidak ada yang tahu Bisa iya Bisa juga tidak Pasar modal penuh dengan ketidakpastian Jangan pernah percaya 100% kepada siapapun Termasuk kepada saya Proyeksi yang saya buat Bisa benar Tapi bisa juga salah Kalau kamu ikuti Silahkan Kalau tidak Juga tidak apa-apa Karena kamu beli saham Dengan uang kamu sendiri Kalau profit Nikmati sendiri Kalau rugi juga Kamu tanggung sendiri Setidaknya dengan video ini Kamu punya sedikit referensi Untuk cara berpikir Dalam jangka panjang Jangan hanya lihat donat dari lubangnya Tapi lihat donat dari rotinya Meski begitu Ingatlah bahwa Laba perusahaan Tidak selalu tumbuh Dan bisa saja terjadi penurunan Jadi Kalau kamu siap Untuk pertumbuhan laba Kamu juga harus siap Jika laba perusahaan berkurang Oleh karena itu Selalu kenali resikomu Sebelum membeli saham Di video ini Kita hanya fokus Bahas soal laba Dan dividen Serta tidak bahas Capital gain Apabila kamu mau Masukkan unsur capital gain Coba bisa buat simulasimu sendiri Mungkin hasilnya Akan lebih luar biasa Semangkat untuk terus belajar Tidak ada orang yang terlalu pintar Dan tidak ada orang yang terlalu bodoh Jangan menyerah Selagi berusaha Pasti ada jalan Sebagai informasi Kalau kamu mau mempelajari Berbagai teknik Tentang stock for living Baik dalam bentuk dividen Maupun capital gain Mungkin ebook ini Bisa menjadi referensi Untuk pembeliannya Silahkan chat Pada nomor WA Di akhir video Sekarang mari kita bahas 14 saham yang masuk Pada kategori High Dividend Dan Bagaimana perkembangan Dividend per share Selama 10 tahun terakhir Jika dibandingkan Dengan harga sahamnya Saham pertama adalah BBCA Harga saham pada tahun 2014 Adalah 2260 Dan saat video ini Dibuat Di angka 9425 Sekarang kita lihat Terjadi kenaikan harga saham Sekitar 317% Dalam 10 tahun terakhir Nah dengan dividend per share Terupdate 270 Per lembar Artinya Jika kita bahagi Dividend per share Dengan harga saham Tahun 2014 Akan diperoleh Yield sekitar 12% Menarikan Saham BCA Bisa menawarkan Dividend dengan Yield 12% Saham kedua Adalah BBRI Di tahun 2014 Harganya adalah 2083 Tentunya Sudah disesuaikan Dengan stock split Dan saat video ini Dibuat Di angka 4720 Nah itulah artinya Terjadi kenaikan harga saham Sekitar 127% Dan Dengan dividend per share 319 Itu artinya Dividend yield Untuk harga beli Tahun 2014 Adalah 15% Saham ketiga BMRI Dengan harga Tahun 2014 Adalah 2581 Dan Harga saat ini Adalah 6050 Itu artinya Terjadi kenaikan harga saham Sekitar 134% Dan Dengan dividend per share 353 Itu artinya Dividend yield Sekitar 14% Jika dibandingkan Dengan harga Tahun 2014 Saham keempat BBNI Dengan harga 2442 Di tahun 2014 Dan harga saat ini Adalah 4760 Artinya Terjadi kenaikan harga Saham 95% Dan Dengan dividend per share 280 Itu artinya Dividend yield Sekitar 11% Jika menggunakan Harga Tahun 2014 Kelima BNGA Dengan harga Tahun 2014 Adalah 1025 Dan harga Saat ini 1840 Nah Itu artinya Terjadi kenaikan harga saham Sekitar 80% Dan Dengan dividend per share 122 Artinya Dividend yield Sekitar 12% Keenam BJBR Dengan harga 848 Di tahun 2014 Dan harga Saat ini 990 Itu artinya Terjadi kenaikan harga saham Sekitar 17% Selama 10 tahun Dan Dengan dividend per share 95 Itu artinya Dividend yield Sekitar 11% Saham Ketujuh Adalah BJTM Dengan harga 425 Di tahun 2014 Dan harga Saat ini Adalah 570 Itu artinya Terjadi kenaikan harga saham Sekitar 34% Selama 10 tahun Dan Dengan dividend per share 54 Artinya Dividend yield Mencapai 13% Jika dibagi Dengan harga saham Tahun 2014 Saham Kedelapan PLKM Dengan harga 2.565 Dan harga Saat ini 2.940 Itu artinya Terjadi kenaikan Harga saham Sekitar 15% Selama 10 tahun Dan Dengan dividend per share 178 Itu artinya Dividend yield 7% Jika dibagi Dengan harga Tahun 2014 Saham Ke-9 ASII Dengan harga 7.450 Dan harga Saat ini 4.710 Nah sayangnya Terjadi penurunan harga saham Selama 10 tahun terakhir Sekitar 37% Dan dengan dividend per share 519 Itu artinya Dividend yield Jika dibagi dengan Tahun 2014 Mencapai 7% Saham Ke-10 ADRO Dengan harga 1.305 Dan harga Saat ini Adalah 2.920 Itu artinya Terjadi Kenaikan harga saham Sekitar 124% Selama 10 tahun Dan Dengan dividend Terupdate 359 Itu artinya Dividend yield 28% Jika dibagi Dengan harga Tahun 2014 Saham Ke-11 ITMG Dengan harga Tahun 2014 Adalah 29.450 Dan harga Saat ini 24.325 Sayangnya Terjadi penurunan Harga saham Sekitar 17% Dan Jika dibagi Dengan dividend Terupdate Sebanyak 4.407 Dengan harga Tahun 2014 Akan Diperoleh Yield Sekitar 15% Saham Berikutnya PTBA Dengan harga 2.290 Dan harga Saat ini 2.590 Itu artinya Terjadi Kenaikan harga Saham Sekitar 13% Dan Dengan dividend Terupdate 397 Berarti Potensi Dividend Yield Mencapai 17% Jika dibagi Dengan harga Tahun 2014 Saham Berikutnya UNTR Dengan harga 21.625 Dan harga Saat ini Sekitar 22.600 Artinya Terjadi Kenaikan harga Saham Sekitar 15% Dan Dengan dividend Terupdate 2270 Artinya Potensi Dividend Yield Mencapai 10% Dibagi Harga Tahun 2014 Kemudian BSSR Dengan harga 1.500 Di tahun 2014 Dan harga Saat ini 3.850 Artinya Terjadi Kenaikan harga Saham Sekitar 157% Selama 10 tahun Dan Dengan dividend Terupdate 468 Artinya Potensi Dividend Yield Mencapai 31% Sekarang Mari kita Lihat Rekapannya Ini Merupakan Rekapannya Nah Pertama Kita Lihat Dari Aspek Capital Gain Atau Capital Loss Dari 14 Saham Yang Saya Bahas Ini Ada Dua Saham Yang Harganya Mengalami Penurunan Selama 10 Tahun Terakhir Yang Pertama Adalah ASII Yang Turun 37% Dan Yang Kedua Adalah ITMG Yang Turun 17% Artinya 12 Saham Mengalami Penurunan Harga Saham Menariknya BSSR ADRO BBMRI BBRI Dan BBCA Mencetak Kenaikan Harga Saham Di Atas 100% Selama 10 Tahun Terakhir Dan BBCA Menjadi Saham Dengan Kenaikan Harga Yang Paling Tinggi Mencapai 317% Kemudian Kita Bahas Dari Aspek Dividend Yield Dari 14 Saham Yang Kita Bahas Ini Hanya Dua Saham Yang Dividend Yield Di Dibawah 10% Jika Dibagi Dengan Harga Tahun 2014 Alias 10 Tahun Yang Lalu Yaitu TLKM Dan ASII Yang Hanya 7% Saja Selebihnya 12 Saham Lainnya Jika Kita Membagi Dividend Terupdate Saat Videonya Dibuat Dengan Harga Tahun 2014 Memiliki Potensi Dividend Yield Di Atas 10% Dengan Kata Lain Saham Saham Blue Chip Juga Ternyata Bisa Memberikan Dividend Yield Yang Mana Bisa Dikatakan Sangat Besar Karena Di Atas 10% Tapi Membutuhkan Waktu Yang Panjang Sebagai Informasi ADRO Dividend Tahun 2024 Adalah 0,01 USD Dan Dikalikan Dengan Kurs 16.000 Kemudian Ditambah Dengan Dividend Interim Yang Telah Dibagi Sebelumnya Untuk Saham Hexa Dan MPMX Tidak Dimasukkan Karena Belum Ada Info Tentang Saham Ini Dengan Asumsi Pembelian Satu Lot Masing Saham Maka Total Dari Harga Saham Adalah 77.849 Dan Jika Dibandingkan Dengan Harga Tahun 2024 Itu Artinya Terjadi Kenaikan Harga Saham Secara Total Sekitar 19% Apabila Teman Membeli Seluruh 14 Saham Ini Bagaimana Dengan Dividend Total Dividend Per share Mencapai 10.096 Dan Jika Dividend Per share Ini Dibagi Dengan Harga Saham Tahun 2014 Akan Diperoleh Rata-rata Dividend Yield Sekitar 13% Angka Yang Bisa Dikatakan Masih Menarik Meskipun Tidak Sesignifikan Apabila Teman-teman Hanya Fokus Kepada Saham Saham Tertentu Seperti BCA BRI Mandiri Dan Enerjanya Terus Tumbuh Berpotensi Memberikan Dividend Yang Berkali Lipat Lebih Banyak Dibandingkan 10 Hingga 20 Tahun Yang Lalu Artinya Apabila Saat Ini Di Tahun 2024 Kamu Bisa Mencari Saham Perusahaan Yang Diperkirakan Nanti Di Tahun 2034 2044 Dan Seterusnya Masih Terus Eksis Dan Memiliki Laba Yang Tumbuh Signifikan Kedua Ingat Laba Yang Tumbuh Signifikan Sangat Berpengaruh Kepada Dividend Yang Nantinya Akan Dibagi Kepada Pemegang Saham Apalagi Jika Perusahaan Itu Punya Payout Ratio Yang Konsisten Dari Tahun Ke Tahun Ketiga Bagi Dividend Investor Dividend Adalah Utama Dan Capital Gain Hanya Bonus Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Harga Saham Perusahaan Yang Kamu Beli Itu Terus Naik Sehingga Keuntungan Jadi Double Yaitu Dividend Dan Capital Gain Masalahnya Apa Nama Saham Itulah Yang Menjadi PR Kamu Dan Harus Dilakukan Analisa Mendalam Setiap Orang Tentu Punya Saham Jagoannya Masing Kamu Harus Cari Saham Jagoan Versi Kamu Sendiri Karena Ingat Saat Fokus Pada Dividend Masa Depan Perarti Kamu Akan Hold Saham Sangat Panjang Dan Terus Mengumpulkan Demikianlah Pembahasan singkat Pada video ini Selalu ingat Bahwa Semua Saham Yang Disebutkan Bukan Rekomendasi Dan Hanya Informasi Segala Resiko Kerugian Menjadi Tang Jawab Kamu Sendiri Mohon Juga Agar Dapat Mengecek Kembali Data Yang Ditampilkan Karena Bisa Saja Terjadi Kesalahan Pengetikan Atau Pengambilan Data Di video Berikutnya Ini Dibahas Apalagi Tulis Di kolom Komentar Sebagai Informasi Channel Dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan Apabila Tertarik Chat Saja Pada Nomor WA Yang Ada Sekian Video Ini Semoga Bermanfaat Thank you